selamat menikmati oke, apa harap semuanya baik-baik saja anak-anak kami sekalian kelas 12 hari ini kita belajar lagi tentang asking for giving and responding to our service and helps this is the next video of our lessons so I hope you to watch this be carefully oke anak-anak kami sekalian sekarang kita akan belajar tentang speaking dulu ya, yang kita bahas disini adalah masalah service and help oke jadi disini pada video ini ada bapak buat beberapa kata untuk kata asking for service and help disini ada ekspresinya kalian lihat ada ekspresi ada respon dan executive and refusing oke jadi anak-anak kami sekalian pokok pembahasan kita pada kali ini adalah masalah pelayanan dan jasa bagaimana sih di dalam keseharian berbicara berbahasa inggris kita menawarkan bantuan atau memberikan layanan kepada orang lain begitu terkadang sometimes dalam berbicara bahasa inggris dalam berbicara bahasa inggris orang-orang indonesia ataupun siswa-siswi kita itu seringkali berbicara dia tidak menggunakan inggris-inggris dia tidak menggunakan british inggris ataupun american inggris dia berbicara menggunakan bahasa indonesia yang langsung ditranslate ke bahasa inggris padahal sudah ada beberapa kalimat tertentu di dalam tatanan bahasa inggris untuk mengucapkan ini misalnya atau untuk memberikan ekspresi ini sudah ada ekspresi-ekpresinya jadi banyak sekalian anak kami sekalian ini berbicara bahasa inggris menggunakan bahasa indonesia di bahasa inggris kan jadi tidak cocok saya bapak kasih contoh tolong dengarkan baik-baik anak sekalian misalnya kita mau minta bantuan kepada orang lain ada foreigner misalnya ada orang luar misalnya disitu ya terus misalnya kita lihat dia sedang minum misalnya di lobby hotel dia sedang minum santai baca koran misalnya terus kita datang kita ingin minta bantuan dia sebenarnya tapi karena kita tidak memahami ekspresi atau ungkapan-ungkapan yang digunakan di dalam bahasa inggris akhirnya kita menggunakan bahasa inggris ala indonesia namanya ini sering bapak dengar ini seperti ini hello mister good morning may i disturb you oke listen be carefully kalimat ini tolong dengarkan kalimat bapak hello mister good morning may i disturb you nah kalau ini kita artikan ke bahasa indonesia boleh saya mengganggu mu jadi ini kata boleh saya mengganggu mu bahasa seperti ini sebenarnya kalau untuk orang indonesia ini adalah small talk bahasa basi ya it's okay misalnya kita kan mau bantuan bantuan kepada orang lain terus kita bilang di dalam berbahasa indonesia maaf sebentar pak boleh mengganggu ya ada kata boleh mengganggu terus kebiasaan atau budaya kita berbahasa ini small talknya bahasa basinya kita pakai ungkapan ini untuk orang luar untuk foreigner kita bahasa inggris kan hello mister excuse me may i disturb you nah maka kata seperti ini salah itulah cenderung orang kita sering ditolak ya ditolak ya mereka tidak mau diganggu apalagi misalnya dia sedang ngopi baca koran ya terus kamu datang bilang sama dia may i disturb you boleh saya ganggu siapa yang mau diganggu kan begitu oke iya jadi disini buat anangkap sekalian berat tidak ada kekeliruan we're talking about asking for service and help kita berbicara tentang pelayanan dan bantuan disini ada bapak buat beberapa ekspresi lihat ini oke lihat perhatikan expressions ya nomor 1 ada bapak buat dengan kata excuse me oke kita menggunakan kata excuse me can you help me please can you help me oke terus ada disini kata kedua i'm sorry can you assist me ya 3 i'm in need of assistance here saya sedang butuh seseorang disini a little help please tolong sedikit tolong bantu sedikit can you lend me a hand lihat perhatikan yang nomor 5 ini seperti yang bapak bilang kemarin-kemarin buat anak-anak kami yang kelas 12 di dalam berbahasa inggris kita tidak boleh terlalu berfokus di dalam menerjemahkan itu kepada dictionary ya kita gak boleh berfokus menerjemahkan terhadap dictionary terhadap kamus disini kan nomor 5 perhatikan nomor 5 ini lihat ada disini kata can you lend me a hand kalau diartikan secara kamus bisakah kamu pinjamkan tanganmu pada saya gak mungkin kan ya berarti kalau bisakah kamu pinjamkan tanganmu pada saya itu berartinya bisakah kamu bantu saya ini dikatakan seperti idioms bahasa idiomsnya ya oke jadi jangan artikan dia bisakah kamu pinjamkan tanganmu pada saya gitu gak salah tapi bisakah anda membantu saya gitu oke ungkapan yang selanjutnya don't you think don't you think you can help lihat don't you think you can help ini askingnya oke sementara disini ada bapak buat respon apabila kita ingin menerima ya menerima misalnya menerima permintaan orang lain gitu here let me help you with that oh sini biar saya bantu alright I will help you al disitu boleh kamu ucapkan al ya boleh I will alright I will help you look hati-hati dengan pronusnya ya dengan pengucapannya here let me help you with that alright I'll help you atau I will help you I'll assist you right away I think I'll lend you a hand I'll come to the rescue saya akan segera datang ini adalah respon apabila kita menerima ya apa yang telah di ungkapkan orang lain terlebih dahulu untuk meminta bantuan ya sementara respon untuk menolak kita boleh mengatakan oh sorry I can't help you atau I'm busy right now bisa juga I'm unavailable now atau you need to ask somebody else next I'm sorry I can't nah ingat anak-anakam sekalian masalah ungkapan ini ini berkaitan dengan relationship with culture dengan budaya kadang-kadang orang barat itu kita gak paham orang Indonesia orang Indonesia ini kadang-kadang tidak paham budaya tapi tahu berbahasa budaya tidak tahu maka akan terjadi dismiss ya ada terjadi miscommunication nanti misalnya kalau orang western orang Eropa atau orang barat atau Amerika British ketika mereka sudah mengucapkan sorry ya itu meaningnya sorry jangan lagi ya beda dengan kita di Indonesia kita udah bilang oh maaf ayah gak apa-apa tapi masih juga kita terima begitu ya kan ah gak usah gak usah gak usah tapi diterima juga gitu ya itu budaya orang Indonesia kita terbiasa tidak masalah no problem with that but in speaking English you have to know about the cultural of the foreigner harus tahu budaya orang luar juga jadi sebenarnya anak kami sekalian yang kelas 12 speaking English is not enough just speak tidak hanya cukup hanya dengan sekedar berbicara we don't know about the culture we have to know their culture oke jadi kita harus tahu budayanya orang Indonesia kita bilang no we said no ya maybe belum tentu no but the foreigner people when they say sorry or no of course it's not jadi jangan jangan lagi ya kalau sudah mereka bilang no jangan lagi oke get what I mean ya jadi sebenarnya anak kami sekalian ini harus ada sedikit tugas harus dihapal oke supaya kita nanti bisa mempraktekannya dalam bentuk dialog oke lanjut ya ini offering service oke at half disini di dalam menawarkan layanan dan bantuan disini ada juga expressionnya ada ungkapannya ada respon menerima dan menolak perhatikan disini bapak buat kata would would you like would you like oke would you like pak kenapa sih pak kita harus menggunakan would you like kenapa tidak harus could you like dan apa sih pembedaan antara would dengan could padahal dia kan pak sama-sama bentuk daripada past tense can dan will oke nah disini dalam bentuk pelayanan inilah analisa bahasanya kita menggunakan kata would kita tidak menggunakan kata could kenapa karena kalau kata could itu digunakan untuk menanyakan ability kesanggupan ya jadi bahasanya lebih halus kita menggunakan kata would you oke ingat anak-anak sekalian would you lihat ada disini would you like to try this new magazine would you like a cup of tea would you like to have something to eat or do you want something to drink do you want me to copy this file atau shall I open the window may I help you what can I do for you either is there anything I can do to help would you like me to help you lihat ini kecenderungan express atau ungkapan ini menawarkan bantuan layanan ini ya kecenderungan menggunakan kata would ya kalau kata should bagaimana pak should kalau should itu adalah kalimat yang digunakan untuk ekspresi mengungkapkan atau sorry menyarankan ingat kalau should itu adalah kata awal kata kita gunakan untuk memberikan saran itu kalau kata should kalau kata could itu itu biasanya untuk menanyakan ability seseorang kepada kita kesangkupan seseorang jadi kita disini sebenarnya memohon setelahnya memohon disini oke memohon meminta bantuan kepada orang lain ya jadi bahasa atau ungkapan yang pas disini kita menggunakan kata would you oke nah disini ada responsenya kalau kita memang menerima orang minta bantuan kepada kita terus kita menerima ya kita bisa mengucapkan yes please yes i'd love to thank you very much certainly sorry ya disini ada penulisan yang salah saya rasanya ini certain ada huruf i disini oke next it would be great thanks look nah untuk refusennya menolak kita menggunakan disini kata no thanks no thank you i don't think so i'm sorry no not at the moment thanks oke tapi ada beberapa poin there is some point that you have to understand ada beberapa poin yang anak-anak kami harus pahami misalnya kalau ada orang ngajak ini oke would you like a cup tea ya kan menawarkan jadi kira-kira ini yang cocok jawabannya acceptingnya respon menerima yang mana sih apa kita ucapkan certainly cocok kira-kira kurang kurang cocok that would be great thanks cocok bukan salah tapi pada kalimat pertamanya ini kurang cocok seharusnya oh thank you very much oh yes i'd love to oke jadi kita harus bisa memposisikan antara ungkapan ini dengan responnya jangan karena kelima-limanya ini adalah sama-sama respon jadi kamu asal milih yang mana salah satunya orang bilang would you like to try this new machine kamu bilang ya yes i would love to atau yes please ya kan jadi antara ungkapan dengan jawaban juga kamu harus menyesuaikan mana yang paling pas bahasa menjawab daripada ungkapan orang lain tidak harus selalu kita ah yang penting kata bapak itu yang lima ini adalah cara menerima gitu respon menerima maka ini yang penting mana yang saya hafal jangan buat yes please semua shall I open the window yes please may I help you yes please what can I do for you yes please cocok enggak kalau misalnya ada orang bilang sama kamu ya what can I do for you ya misalnya kamu bilang sama orang what can I do for you terus orang jawab yes please nyambung enggak kan jadi kita harus beli yang mana si respon yang cocok dengan ungkapannya begitu juga dengan cara ungkapan menolak oke misalnya ya do you want me to copy this files apakah kamu ingin saya meng-copy file ini terus kamu tolak not at the moment thanks tunggu sebentar gitu ya kan terima kasih atau I'm sorry no maaf tidak jadi kadang-kadang ungkapan menolak itu pun kita di dalam berbahasa tidak boleh yang namanya kalau bahasa Indonesia cuek anak kejam gitu kejam ya ada yang kejam bahasanya gitu enggak jadi kita harus pilih bahasa penggunaan bahasa itu harus sesuai antara ekspresi dengan refusing juga tidak hanya sembarangan dijawab biarpun kelima ungkapan menolak ini bapak buat disini kamu harus bisa menyusahkan kalau ini ungkapannya yang mana refusingnya yang cocok ya would you like to try these new machines no thanks maka kamu mencoba mesin baru itu misalnya orang menawarkan gitu terus kamu bilang anda terima kasih itu terlalu sombong ya jadi kita pilih bahasa yang bagus misalnya no I don't think so oh I'm sorry no oke jadi kita bisa menggunakan bahasa lebih halus ya oke jadi anak kami sekalian di dalam berbahasa itu oke antara asking for service dan hal kita harus bisa menyesuaikan antara ungkapan dengan respon menerima dan menolak itu yang pertama poin yang kedua the second point kita tidak boleh menggunakan bahasa inggris ala bahasa indonesia we have to use british english or american english seperti yang bapak bilang tadi ya misalnya may I disturb you boleh saya ganggu anda ya of course the planner bilang no go away kita pasti diusir nantinya nakam sekalian ya jadi kenapa sebenarnya kita pelajari ini kenapa sebenarnya ini harus dihafal supaya nanti anak-anak kami sekalian di dalam praktiknya terbiasa menggunakan ekspresi atau ungkapan yang sudah ada sesuai dengan tatanan bahasa inggris kita jangan asal sembarang-sembarang mengungkapkan kata pembukaan apalagi yang namanya kepada foreigner gak boleh kita pakai bahasa-bahasa sembarangan ya kenapa karena kita gak tahu apakah foreigner-nya ini orang British orang Amerika orang Australia orang Jerman ya atau mungkin orang dari orang-orang dari Rusia kita gak tahu ya jadi orang Eropa itu juga mempunyai sebuah budaya tidak 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 bisa sembarangan kita buat seperti yang kita tonton di televisi televisi di movie di film-film itu bahasanya selengean betul ada yang hello guys gitu gak bisa harus ada tatanannya karena tidak semua orang yang kita jumpa itu adalah orang-orang dari yang berbahasa urak-urakan banyak mereka yang berpendidikan apalagi nanti dari orang British orang Inggris mereka selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar ya kalau bisa dalam perbahasa Inggris kita menggunakan bahasa yang baik dan benar seperti bahasanya orang kingdom gitu oke anak kami sekalian jadi untuk anak kami sekalian silahkan tonton dulu video ini bagus-bagus perhatikan ekspresinya perhatikan ungkapan menolak dan menerima oke silahkan nah sebagai tugas yang nanti bapak buat silahkan anak-anak kami sekalian mencoba di rumah menuliskan kalimat ya kalimat membuat ungkapan menawarkan jasa ya ada yang menolak dan ada yang menerima silahkan itu at least ya satu orangnya nanti berarti kamu harus kafal harus ada dengan temanmu berarti satu pertanyaan satu percakapan itu kamu harus berbicara 10 kali bicara temanmu juga harus 10 kali bicara dan di dalam dialog kalian itu masukkanlah ungkapan yang sudah ada di video ini dan kalau kamu memang menolak refusing silahkan buatlah refusing sesuai dengan kosa kata yang sudah bapak sampaikan oke paham anak-anak kami sekalian ya oke bagus jadi dialognya kamu harus buat satu dialog menerima bantuan yang satu menolak jadi silahkan sesuaikan antara expression-nya ungkapannya dengan respon-nya apakah ungkapannya ini berarti respon-nya harus begini kalau ungkapannya begini berarti refusing-nya begini kalau memang harus refusing oke paham anak-anak sekalian oke good thank you jadi bapak rasa pelajaran kita tentang asking for service and help today selesai terima kasih thanks for your attention jangan lupa tonton terus video-video bapak untuk kelas yang untuk kelas 12 bahasa inggris ini adalah video yang ketujuh jadi setiap video bapak ingatkan itu selalu ada tugas bapak sampaikan di akhir video silahkan ini adalah video yang ketujuh oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in my next video good luck